Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas khadir Allah SWT. Salam dan salawat kepada Lajungan Besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa'ana di Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Radha Yendra SSIMSC tentunya bersama program Senator on Air yang aktif dalam menyampaikan isu-isu yang berkembang di dalam Sipitas Akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau serta turut bertanggung jawab untuk mencerdaskan mahasiswa Indonesia dengan berbagai program-program Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan kali ini Senator on Air akan terus menyupot riset-riset di Uwinsus Karyau melalui program-program bedah riset artikel. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai Extreme Exchange Rate Probability Modeling using Generalized Extreme Value Distribution. Bagian satu tentang bagaimana mengekstrak data. Jadi kalau dikatakan Extreme itu berdasarkan blok maksimum artinya untuk setiap tahun kita akan keluarkan data maksimum Exchange Extreme Exchange Rate. Untuk setiap tahun dapatkan data yang paling maksimum. Nah bagaimana cara mendapatkan data maksimum itu bukan hal yang mudah. Yang pertama yang harus kita pahami adalah banyak riset artikel. Ada beberapa riset artikel yang telah berbicara tentang Extreme Exchange Rate ini diantaranya adalah riset artikel yang terbit di Reset Journal of Applied Science tahun 2018 dengan judul The Extreme Currency Exchange Rate in Southeast Asia Using Classical and Biasian Methods. Sedangkan Reset Journal of Applied Science, Engineering, and Technology 2016 berbicara tentang hal yang sama. Annual Maximum Exchange Rate in Southeast Asia based on method of L-Moment and Maximum Leklihood. Metodnya berbeda. Ada yang dengan biasian dan ada yang menggunakan metod L-Moment. Nah jadi kalau kita lihat dari dua riset ini itu nampak memang modeling extreme exchange rate ini dapat dijadikan suatu hasil riset yang sangat baik dan berguna tentunya untuk melihat berapa extreme exchange rate itu untuk beberapa tahun ke depan melalui pembahasan return period atau return level. Nah langkah pertama kita akan melihat ekstrak data tentu pertama kita lihat dulu website di Bank Indonesia website di Bank Indonesia mengeluarkan exchange rate on transaction jadi kalau kita mau ambil datanya kita pilih dulu data time series oke daily kita pilih dulu time series oke USD ini adalah United State Dollar artinya pertukaran dari dolar ke rupiah kita ambil tanggalnya ini mungkin kita mau sampai tahun dari 2001 kita katakan penelitian kita dari tahun 21 Januari 2001 sampai 1 Januari 2002 oke kita katakan oke kita dapatkan dulu Januari 2012 kita katakan dari tanggal 1 Januari 2001 sampai 1 Februari 2002 kita search jangan sampai 2002 lah 2000 Januari 2000 desember lah 2002 desember lah 2021 lah bagus ambil 2021 desember 2021 31 desember 2001 oke kita search Kita searching Nah ini datang diberikan Dari akhirnya 31 Desember 2021 Dimulai dari tahun Kalau kita mulai di bawahnya Terus itu dari tanggal Kita lihat Dari 24 Januari 2001 Nah disini kita Setelah kita dapatkan kita download Kita download Kita download disini Kita download Kita simpan namanya dengan menggunakan USDYES Oke kita save Lalu setelah kita save di R Kita save di Excel Ini kita stop share dulu Kita tutup Kita stop share Nah data tadi telah kita simpan ke dalam Excel Lalu kita coba panggil Excel Mana disimpan tadi di Excel Nah ini data dalam Excel tadi Nah dalam Excel Kalau kita lihat Nah ini tanggalnya ini masih bergabung Antara hari, bulan, dan tahun Untuk mendapatkan maksimum Untuk mendapatkan maksimum Tentu kita harus pisahkan antara Bulan, hari, dan tahun Cara memisahkannya tentu Pertama datanya ini kita bersihkan dulu Kita delete dulu yang ini Kita delete Lalu data date ini Ambil data Mana data Ini data Menu data Lalu ambil text to column Lalu next kan Ambil space Azer kasih garis miring Kenapa garis miring? Karena dari pemisahnya garis miring Next Nah kita finish Nah nampak disini telah terpisah Antara bulan, tanggal, dan tahun Nah yang ini dua ini kita hapus saja Tidak perlu kita Delete Nah setelah kita lakukan ini Kita beri disini Bulan Month Oke disini month Di sini date atau day Day aja lah Dan disini ada years Nah kita hapus dulu semua bentuk Baris atau keapanya Kolumnya kita hapus tanpa ada baris Nah kita hapus Lalu kita Samakan hurufnya Kita ambil times new romance aja Biar cantik Kita ambil times new romance Tanpa bor Nah nih Setelah ini siap Kita simpel file kita File dalam bentuk CSV Ini CSV kita Kita panggil CSV Save as type CSV Lalu kita save D Dengan yes Save Yes Okay Kita save Save sekali lagi Yes You cannot save Okay kita ganti namanya aja Kita ganti namanya Ganti Okay Kita stop Okay Okay Kasih kanya Okay Okay Lalu kita save Okay Yes Nah kita simpan ke dalam Save Ke dalam Excel format CSV Nah kita sudah lihat prosesnya Dari website BI Masukkan ke Excel Edit Tanggal bulan dan tahun kita pisahkan Dengan menggunakan tata cara tadi Lalu kita bersihkan datanya Kita simpan kembali dalam CSV Nah setelah dalam bentuk CSV Baru kita proses dengan menggunakan R Kita panggil R kita Ini R kita Share Nah dengan R Tentu kita Memanggil data terlebih dahulu Di data kita Kita run data Tadi kita simpan di D Dengan nama OKK Tiga kali tadi Ini dia OKK Kita open Kita buka data kita Di konsol Data kita hit Untuk melihat kepalanya Panggil hit saja Tak perlu lihat secara keseluruhan Hit data Kita enter Nah ini data kita Data ini telah tersimpan Kedalam bentuk bulan yang terpisah Hari dan tahun Nah ini telah Ini canggih Dari Excel tadi Telah kita Nah sekarang Program berikutnya adalah Data tahunan ini Akan kita ambil yang maksimum Untuk yang sel Kolom ketiga Jadi setiap tahun Kita ambil maksimum yang Kolom ketiga Jadi bahasa programnya Dapat dilakukan dengan Tata cara Kita panggil dulu sel itu pada kolom ketujuh Kita buka dua program saja Vertically Sel satu Kita panggil data kolom ketujuh Jadi kalau kita lihat Sel satu ini Tahun semua isinya nih Tahun semua Jadi tahun 2001 Banyak tahun 2001 2002 Sampai 2021 Nah kita pakai program LRLI Untuk memisahkan Artinya Tahun 2021 tadi Ada sebanyak 256 Tahun 2010 Ada sebanyak 249 Jadi yang kita perlukan Hanya tahun ini saja Caranya bagaimana Kasih angka 2 LRLI 1 Kurung Siku 2 Kalau kita ketik disini Klik Nah coba lihat Yang muncul hanya tahun saja lagi Sudah kita bersihkan Jadi yang sama-sama ini Telah kita buat sekali Gunanya apa Gunanya kita untuk memastikan Dalam data ini Tahun-tahun itu yang ada Itu 2021 2020 2019 Dan seterusnya Lalu kita kasih ini namanya F1 F1 Apa gunanya Kita akan melaksanakan program Membuat bahasa program yang kuat Dengan cara Data tahun tadi Untuk setiap tahunnya Kita akan Ambil kolom ketiga Yang maksimum Dengan menggunakan Bahasa looping 4i In 1 sampai KN N itu banyak data tadi 2021 Sampai 2021 Sampai 2021 Itu N Tadi N itu Leng F1 Berapa banyak F1 ini F1 ini sampai Kalau kita mau panggil N ya saja Run N Kita lihat N nya berapa Kita ketik N Berarti N nya ada 21 Jadi tahunnya ada Sebanyak 21 Jadi artinya Dari Satahun ke Satu Sampai Ketahun 21 Yang ditunjukkan oleh Kolom ketujuh Tadi Ambillah Data yang Kolom ketiganya Yang maksimum Jadi Ini isu Bahasa Programnya Lalu Keluarkan Hasilnya Yang satu Tahun Yang satu Maksimumnya Makanya Kita perlu Di sini Matrix 0 Barisnya N Kolomnya 2 Kolom itu Ditentukan Apa hasil Yang kita inginkan Tahun Dan maksimum Ya tahun Maksimum saja Untuk melihatnya Kita run Kita jalankan Apa program kita Kita jalankan Dari start Kita run Oke Jalan semua Kita panggil Hasilnya apa Copy Di sini Pasti Kita hapus Function Hapus function Kita enter Ini hasilnya Nampak Di sini Hasilnya Untuk tahun 2021 Yang paling Maksimum 14.721,24 Tahun 2020 Yang maksimum 16.824,71 Untuk Tahun 2019 Yang maksimum 14.000 Dan seterusnya Sampai Tahun 2001 Yang maksimum 12.160 Karena kita Membutuhkan Cuma data Kolom Kedua Maka kita Panggil Dengan nama D Maximum Run Jadi D Maximum Start Observe Kurung Siku Dua kali Dan kolom Kedua Kurung Siku Sekali ini Karena ada Di sini Pengaruh Dolar Hasil List tadi Dolar Hasil Karena hasilnya Cuma Ditampilkan Cuma Hasil Saja Maka kita Pakai Kurung Siku 1,2 Jadi Kalau kita Lihat D-Max Itu Datanya Kolom Kedua Saja Nah Data D-Max Inilah Yang digunakan Nanti Untuk Pemodelan Dengan Menggunakan GIV Lalu Yang kurung Siku Tadi Kalau kita Robah Ganti Dengan Dolar Hasil Seperti Pada Program Boleh Saja Kita Robah Mungkin Dengan Dolar HSL Kolom Kedua Tetap Maka D-Max Juga Hasilnya Sama Ini adalah Nilai Data Yang kita Robah Untuk Seterusnya Jadi Begitu Langkah-langkah Dalam Ekstrak Data Jadi Kita Sampaikan Dalam Pertemuan Ekstrak Data Yang Sangat Penting Ini Bagaimana Mengambil Data Maksimum Setiap Tahun Dari Website BI Pindah Ke Excel Lalu Edit Sedikit Pisahkan Bulan Tahun Hari Lalu Baru Bisa Kita Jalankan Dengan R Untuk Mendapatkan Data Maksimum Kalau Ditengok Satu-satu Kan Susah Datanya Banyak Tadi Oke Guys Selesai Bagian Satu Ekstrak Data Semoga Bermanfaat Kita Jumpa Lagi Dengan Pertemuan Pemodelan Dengan GIV Untuk Pertemuan Akan Datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kira Kira Kira